Bab 503 kamu disini untuk menerima pujian. Bukannya dia tidak mempercayai Kenzo Chen, tapi karena Kenzo Chen terlihat terlalu muda dan jauh dari ahli pengobatan tradisional Tiongkok seperti yang dia kira. Iya, Nona Wu ada di bangsal isolasi, Kenzo, ayo pergi dan lihat. Kata Walter Su. Baik, Kenzo Chen mengangguk. Tunggu sebentar. Sylvana Wang berkata, kakak, pria ini masih sangat muda, apakah dia dapat diandalkan? Mengapa tidak bisa diandalkan? Nyonya Li, aku bisa menjaminnya dengan kepribadianku. Walter Su marah. Apakah orang yang dia perkenalkan tidak bisa diandalkan? Dia, Walter Su, adalah presiden asosiasi pengobatan tradisional Tiongkok, kota Ningcheng, tapi dia bahkan tidak memiliki kekuatan yang meyakinkan. Ini bukan tetua Su, jangan salah paham. Bella Li berkata cepat, ayo masuk dan menemui Cindy. Beberapa orang memasuki ruang isolasi. Berbagai peralatan di ruang perawatan khusus sangat lengkap. Mereka melihat seorang gadis terbaring di tempat tidur, dia sedang tidur nyenyak. Meskipun dia tidur nyenyak, tubuhnya bergerak-gerak dari waktu ke waktu, dan dia akan membuka mulutnya dan mengeluarkan suara menderu, yang terdengar sangat menakutkan. Berapa banyak obat penenang yang dia gunakan hingga tertidur. Kenzo Chen terkejut. Wajah gadis itu penuh roh jahat, dan dua dari tiga api di pundaknya telah padam, kalau dilihat, itu gejala lengkap kerasukan roh jahat. Dibutuhkan obat penenang dalam dosis besar untuk tertidur. Jika dia bangun, dia pasti akan menyakiti seseorang. Walter Su menghela nafas dan berkata, Kenzo, situasi gadis ini seperti ini, bagaimana menurutmu? Tetua Su, seperti yang kamu katakan, kejahatan eksternal telah menyerang, Kenzo Chen mengerutkan kening dan berkata, kalian menjauhlah dan aku akan melakukan akupuntur padanya. Tuan Chen, apakah kamu benar-benar punya solusinya? Bella Li terkejut dan bahagia. Meskipun Kenzo Chen masih muda dan tidak terlihat meyakinkan, bagaimanapun juga, dia memiliki Walter Su sebagai jaminannya, dia tampak cukup percaya diri, jadi dia tidak mungkin salah. Iya, mohon jangan khawatir nyonya Li, masalahnya bisa diselesaikan. Kenzo Chen mengangguk. Kalau begitu aku serahkan padamu. Bella Li membungkuk sedikit pada Kenzo Chen. Kenzo Chen mengeluarkan jarum perak dan berkata, Semuanya, mohon menjauhlah. Jangan masuk sebentar tidak peduli seberapa banyak suara yang dibuat. Sepuluh menit saja sudah cukup. Oke, ayo keluar. Kata Bella Li dan hendak keluar. Kakak sepupu, apakah kamu benar-benar percaya bahwa anak ini memiliki bakat yang nyata? Menurutku itu tidak dapat diandalkan tidak peduli bagaimana kamu melihatnya. Silvana Wang tidak senang. Dia mencoba yang terbaik untuk membangun hubungan baik dengan Bella Li. Kini ia hendak meraih prestasi besar, namun Kenzo Chen yang lebih dulu mencapainya, bagaimana mungkin ia tidak marah. Dia menatap Kenzo Chen dan berkata, Apakah kamu berani memberitahuku alasan invasi roh jahat dari luar? Sederhananya, dia kerasukan. Kenzo Chen berkata dengan ringan, Wanita ini pasti telah memainkan beberapa permainan spiritual khusus dalam beberapa hari terakhir. Kerasukan. Silvana Wang sangat gembira. Dia berbalik dan berkata, Kakak sepupu, aku sudah lama mengatakan bahwa kondisi Cindy sepertinya kerasukan. Tetapi hanya karena anak ini dapat melihatnya, bukan berarti dia memiliki kemampuan untuk menyembuhkan. Ahli yang aku undang akan segera datang. Tunggu saja. Dalam hal ini, jika dia tidak bisa mengendalikan situasi, itu akan merepotkan. Ini, Bella Lee ragu-ragu lagi. Jangan khawatir, Nyonya Lee, Kenzo yakin akan hal itu. Walter Su berkata, Aku berani menjaminnya dengan posisiku sebagai Presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok. Tetua Su, jaminanmu tidak ada gunanya. Kamu sudah tua dan terkadang kamu pasti akan bingung. Jika anak ini menipumu dengan mulutnya dan membuatmu pusing, kamu tidak akan bisa membedakannya. Kata Sylvana Wang, Tidak mudah bagimu untuk mencapai posisimu saat ini. Jangan mengolok-olok reputasimu. Kamu mungkin tidak dapat melindungi reputasimu. Apa katamu? Walter Su sangat marah. Maksudmu mataku redup dan aku tidak bisa mengenali orang dengan jelas. Aku tidak bermaksud begitu. Sylvana Wang mendengus dan berkata, Kakak Ipar memiliki posisi yang tinggi dan berkuasa. Jika kamu ingin menerima pujian, bukan itu caramu melakukannya. Bisakah kamu bertanggung jawab atas apapun yang terjadi? Kamu. Walter Su hampir marah. Tetua Su, jangan marah. Bella Lee berkata cepat, Adik sepupuku belak-belakan dan tidak punya niat buruk, Tapi dengan Cindy seperti ini, aku benar-benar harus berhati-hati. Kak, ahli itu akan segera datang. Tunggu sebentar. Ahli ini adalah tokoh terkenal di kalangan ini. Biar ku beritahu padamu, Bahkan atasan langsung kakak Ipar ku, Yang terbesar di kota Ningceng. Dia tahu Feng Shui dan mendekorasi rumah leluhur. Sylvana Wang berkata dengan suara rendah. Benarkah? Bella Lee benar-benar terkejut kali ini. Posisi suaminya Mon Wu adalah salah satu yang terbaik di kota Ningceng, Dan atasan langsungnya tentu saja adalah yang terbesar. Bahkan jika dia mengandalkan master ini untuk menyelesaikan masalahnya, Maka master ini benar-benar memiliki dua kuas. Tentu saja, apakah aku akan memperkenalkanmu kepada orang-orang biasa? Kak, izinkan aku memberitahumu, Ahli seperti ini pemarah. Jika kamu melewatkannya kali ini, Akan sulit untuk mengundangnya lain kali. Kata Sylvana Wang dengan bangga. Apakah tuan ini begitu kuat? Kenzo Chen melirik Bella Lee. Dia memiliki reputasi yang hebat. Dia telah bepergian ke seluruh dunia. Banyak bos besar dan bahkan pejabat perbatasan memiliki kontak dengannya. Sylvana Wang mengangkat kepalanya dengan bangga, Kebanyakan orang benar-benar tidak bisa mengundangnya. Ahli sejati tidak akan terlalu terkenal. Kenzo Chen tersenyum. Semakin kurang kemampuanmu, semakin kamu suka menipu. Aku ingin menasihatimu, jangan merugikan diri sendiri hanya demi kepentinganmu sendiri. Jika tidak, kamu benar-benar tidak mampu menanggung konsekuensinya. Apa katamu? Aku melakukannya untuk kepentingan sendiri. Sylvana Wang berteriak setelah ditusuk. Ini keponakanku. Aku melihatnya tumbuh dewasa. Hef, bagaimana kalian orang biasa bisa memahami dunia ahli seperti kami? Jika kamu terus berbicara omong kosong, aku akan bersikap kasar padamu. Pada saat ini, sebuah dengungan datang dari ruang tamu di luar. Oh, kalau Wang ada di sini, pendeta tahu. Sylvana Wang tidak ingin marah pada Kenzo Chen, dia segera memasang ekspresi hormat dan menyapanya. Kalau Wang, Kenzo Chen menoleh untuk melihat ke Aula dengan heran. Nama ini sepertinya familiar. Melalui kaca, ia melihat seorang pendeta tahu yang sombong di ruang tamu. Pendeta tahu ini mengenakan jubah tahu berwarna hitam dan hijau, membawa pedang kuno di punggungnya, dan mengenakan mahkota giyok di kepalanya. Kenzo Chen pernah melihat orang ini sebelumnya. Orang ini tidak lain adalah Venus Zou, pemilik pabrik pengecoran Rania Yan. Kau Wang muncul sekali ketika perusahaannya mengalami kecelakaan. Saat itu, jimat lukisan hantu orang ini berharga 1 juta. Jika Kenzo Chen tidak menghentikannya, Venus Zou akan menghabiskan uang itu dengan sia-sia. Orang ini memiliki beberapa keterampilan, tetapi tidak memiliki keterampilan yang nyata. Dia hanya menipu orang kaya yang bodoh. Kenzo Chen memanggil Afu saat itu, dan dia sangat takut sehingga dia berjanji untuk tidak menipu lagi. Tanpa diduga, orang ini meninggalkan Feng Ling dan pergi ke kota Ningcheng untuk melakukan penipuan, dan reputasinya tampak lebih sejahtera dari sebelumnya. Wan, pasiennya ada di dalam. Aku benar-benar minta maaf. Ada anak laki-laki bodoh di sini. Jangan marah. Aku akan mengusirnya sekarang. Kata Silvana Wang sambil tersenyum. Hef, semakin banyak penyihir Jianghu. Dari mana salah satu dari mereka berasal? Aku ingin mengenalnya. Kal Wang menunduk sedikit, mendengus dingin, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah ruangan. Bab 504 Pendeta Tao Kal Wang. Ketika dia melihat ke atas, Kenzo Chen kebetulan keluar dari sana. Ketika dia melihat Kenzo Chen, dia bersemangat secara spiritual, dan pandangan menyeretnya seharga 258 ribu yuan menghilang tanpa jejak. Apakah kamu mengerti dari mana asalku? Tuan Kal Wang, sudah lama tidak bertemu. Ayo, mari kita berkomunikasi. Kata Kenzo Chen sambil tersenyum. Tuan Chen. Wajah Kal Wang membiru dan dia gemetar ketika berbicara. Sudah lama tidak bertemu. Ya, sudah lama tidak bertemu. Nah, pakaian Tuan Kal Wang menjadi semakin bagus. Kenzo Chen berjalan ke sisi Kal Wang dan berkata sambil tersenyum. Kamu tidak bisa lagi menipu siapapun di Fengling, jadi kamu di kota Ningcheng. Haha, apakah kamu lupa dengan apa yang aku katakan? Yuan. Kal Wang menjatuhkan diri dan berlutut di tanah sambil menangis, beraninya aku melupakan peringatanmu. Aku, aku hanya menipu beberapa orang kaya untuk mencari nafkah, aku tidak berani menipu orang miskin. Serangkaian reaksi Kal Wang langsung mengejutkan semua orang di ruangan itu. Kal Wang sangat mengesankan saat pertama kali muncul di atas panggung, dan dia juga memiliki citra yang agak abadi. Tapi begitu Kenzo Chen muncul, orang ini sangat ketakutan hingga dia berlutut, yang mana mereka benar-benar tidak bisa mengerti. Apakah kamu ingin mencari nafkah? Oke, aku tahu kamu memiliki mata Yin dan Yang dan dapat melihat beberapa hal yang tidak dapat dilihat oleh orang biasa. Lihatlah pasien di dalam. Jika kamu bisa mengatasinya, aku akan menurutimu. Kenzo Chen menunjuk ke dalam. Kal Wang gemetar dan memandangi gadis di ruangan itu. Setelah sekilas, dia melompat kaget. Wajahnya menjadi pucat. Benda di dalamnya adalah orang yang kejam dan dia tidak dapat merobeknya. Ahli, kamu harus mengambil tindakan. Aku tidak bisa melakukannya. Aku, aku pergi dulu. Kal Wang sangat ketakutan hingga tangannya gemetar. Dia berbalik dan pergi. Berhenti. Teriak Kenzo Chen. Kal Wang berdiri di tempat. Benar saja, dia tidak berani melangkah lagi. Dia berbalik dengan wajah sedih. Tuan, apakah Anda punya perintah lain? Kamu pergi begitu saja. Kenapa kamu tidak memberitahuku dari mana asalmu? Kenzo Chen mencibir, kalau tidak, mengapa ada orang yang menganggapmu sebagai orang luar dan aku sebagai pembohong? Siapa yang berani menganggap Tuan Chen pembohong? Kal Wang tampak marah. Tuan Chen benar-benar berbakat dan berpengetahuan. Jika Tuan Chen tidak bisa menyelesaikan masalah ini, tidak ada orang lain yang bisa menyelesaikannya. Kamu. Wajah Silvana Wang pucat, awalnya dia mengira dia telah menemukan seorang master, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia bukan siapa-siapa. Sekarang sudah lebih baik. Lama lu di depan Bella Li, dan tidak ada yang bisa lalakukan jika suaminya mengontrak proyek tersebut. Baiklah, pergilah, jangan sampai aku bertemu denganmu lagi. Teriak Kenzo Chen. Iya, terima kasih, Tuan Chen, aku berjanji akan menjauh dari Anda. Kal Wang mengangguk dan membungkuk. Begitu Kal Wang pergi, suasana di dalam ruangan tiba-tiba menjadi canggung. Kenzo Chen berbalik dan berkata, Tetua Su, aku pergi sekarang. Kenzo, jangan marah. Kata Walter Su sambil tersenyum pahit. Tuan Chen, aku benar-benar minta maaf. Itu salahku. Aku minta maaf kepadamu, tapi tolong pikirkan cara untuk menyelamatkan putriku. Bella Li juga cemas. Keadaan putriku sudah berlangsung lama, kalau begini terus badannya bakal roboh banget. Akhirnya dia ketemu ahlinya, tapi dia ditanyai olehnya. Sekarang dia sangat menyesal. Bukan tidak mungkin membantu Nyonya Li, tetapi beberapa orang hanya menghinaku dan Tetua Su dengan cara yang aneh. Bukankah mereka harus keluar dan meminta maaf. Kenzo Chen berkata dengan dingin, Aku di Fengling. Di film itu, setiap kali aku mengunjungi dokter, aku selalu melihat wajah orang lain dan melihat apakah pasiennya bernasib seperti itu. Apa menurutmu aku ini penipu jalanan, seseorang yang datang dan pergi setelah minum. Silvana Wang, minta maaf dengan tulus. Bella Li tampak marah. Dia sangat marah sekarang, Silvana Wang benar-benar takut orang lain akan mengambil pujiannya, jadi dia meremehkan Kenzo Chen. Jika bukan karena dia, Kenzo Chen mungkin telah menyelamatkan orang itu sekarang, tapi apakah dia masih di sana tanpa bergerak? Ini, Silvana Wang mengertakan gigi, dia memelototi Kenzo Chen, tidak bisa kehilangan muka. Suami wanita ini, Charmen Li, juga merupakan CEO sebuah emiten lokal, dan keluarga Li juga terkenal di kota Ningcheng, bagaimana dia bisa diminta meminta maaf kepada seorang pemuda. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat seperti ini. Jika kamu tidak ingin meminta maaf, maka kamu bisa keluar. Aku akan bersujud kepada Tuan Chen dan meminta mat. Mulai hari ini, jangan masuk ke rumahku lagi. Wajah Bella Li menjadi dingin. Tidak, kakak sepupu, aku tidak bermaksud begitu, aku, aku minta maaf. Silvana Wang cemas, maksud Bella Li sangat jelas, dan dia ingin memiliki hubungan yang jelas dengannya. Namun banyak proyek grup Li yang harus memanfaatkan situasi ini, jika benar-benar gagal maka nilai pasar grup Li mereka akan menyusut sepertiganya. Suaminya, Charmen Li, berulang kali memberitahunya bahwa dia harus menjaga hubungannya dengan Bella Li. Jika dia benar-benar membuat kesalahan, dia harus mengusirnya. Tuan Chen sekali lagi aku minta maaf kepadamu. Aku mohon, demi putriku, tolong bantu dia. Bella Li memohon. Saat ini, Cindy Wu dibangsal menjerit dan dia terbangun, tangan dan kakinya diikat ke ranjang rumah sakit, dia berjuang mati-matian dan ranjang rumah sakit berguncang. Dokter di luar pintu mendengar keributan itu dan bergegas masuk dengan obat bius, semua orang tampak seperti sedang menghadapi musuh. Kenzo tolong bantu dia, situasi gadis ini tidak dapat berlanjut lebih lama lagi, kata Walter Su dengan cemas. Ini benar-benar tidak bisa berlangsung lebih lama lagi. Semuanya, keluarlah. Kenzo Chen berteriak, apapun yang terjadi, kamu tidak bisa masuk. Ya, cepat keluar. Semua orang keluar. Bah-bah. Gadis di ranjang rumah sakit itu sedikit meronta, dan semua ikat pinggang yang mengikat tangan dan kakinya putus. Pembuluh darah di dahinya terlihat dan wajahnya pucat. Dia perlahan turun dari tempat tidur, lalu berjalan menuju Kenzo Chen selangkah demi selangkah dengan langkah yang mengejutkan. Kenzo Chen berjalan perlahan ke dalam ruangan dan menatap gadis itu. Dia perlahan mengangkat kepalanya dengan senyum sedih di wajahnya, lalu mengulurkan tangannya untuk meraih bahu Kenzo Chen. Kenzo Chen tetap tidak bergerak, membiarkan tangannya bergerak di sekitar tubuhnya. Tiba-tiba, dia mendesis, dengan senyuman aneh di wajahnya, pupil matanya berputar, dan matanya tiba-tiba kehilangan pupilnya. Keluar. Wajah Kenzo Chen tenang, dia mengabaikan pemandangan aneh di depannya. Gadis itu tiba-tiba meraung, mengulurkan tangan kanannya, dan salah satu tangannya berubah menjadi cakar hitam yang tajam, dia mengulurkan cakarnya dan mencakar Kenzo Chen. Kenzo Chen memegang tangan kanannya dengan backhandnya, lalu mencubit jari telunjuknya dengan sejumput. Gadis itu menjerit, dan ekspresi wajahnya naik turun. Ku bilang, keluar. Kenzo Chen menatapnya dengan dingin, dan pancaran pikiran dewa tiba-tiba keluar dan menyerang gadis itu. Terdengar suara mendengung, dan bayangan bening muncul di belakang tubuh gadis itu, bayangan itu berwarna hitam putih, bayangan itu menempel pada gadis itu dengan maksud untuk tetap berada di dalam tubuh gadis itu. Aku bilang, keluar. Teriak Kenzo Chen dengan keras, dan pikiran dewa mengeluarkannya lagi. Bab 505 Permainan Spiritual Dengan suara mendengung, bayangan hitam putih tersebut diledakkan oleh pikiran dewa Kenzo Chen, dan berubah menjadi bola energi hitam dalam upaya untuk melarikan diri. Kenzo Chen menunjukkan, dan sebuah jimat keluar dari ujung jarinya. Segera, jimat Zhengqing membentuk sangkar, menjebak bayangan dengan kuat di dalamnya. Wajah gadis itu kembali normal, tubuhnya miring dan dia hampir jatuh ke tanah. Kenzo Chen segera mendukungnya dan membaringkannya di ranjang rumah sakit. Gerakan di belakangnya menjadi semakin keras, dan tubuh spiritual di dalam sangkar meraung dan terus berubah berbagai bentuk, berniat untuk menerobos sangkar yang dibentuk oleh jimat Zhengqing. Kenzo Chen mengerutkan kening. Makhluk ini adalah makhluk yang benar-benar ganas. Tidak ada akal sama sekali. Bahkan jika diselamatkan, ia tidak dapat bereinkarnasi. Dia akan menghancurkan lawan dengan sejumput formula ajaib. Selamat tinggal, Kenzo Chen, serahkan suplemen besar itu padaku. Bayangan hijau melintas, dan Afu muncul. Dia mengelilingi jimat Zhengqing, tampak mengeluarkan air liur. Kenapa kamu makan semuanya? Kenzo Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia dengan santai menyimpannya dan melepaskan jimat Zhengqing. Sambil menangis, energi hitam melonjak ke langit dan hendak melarikan diri. Namun tubuh Afu membengkak dan berubah menjadi mulut besar di udara, lalu ia menelan benda-benda di udara itu ke dalam perutnya. Setelah menelan, Afu menepuk perutnya dengan puas dan kembali membersihkan. Baru kemudian Kenzo Chen melihat ke arah gadis di depannya, karena tubuh spiritual telah terlalu lama menempati tubuhnya, wajahnya pucat dan tanpa darah. Apalagi terkikis oleh energi Yin, jika tidak ditangani dengan baik maka tubuh akan mengalami kerusakan permanen dan tidak dapat diperbaiki lagi. Kenzo Chen mengeluarkan jarum perak, tangannya seperti listrik, dan dia menusuk lusinan jarum perak, lalu menenangkan roh, dan jimat terakhir meleleh ke dalam air, dan dia memberinya makan untuk diminum. Setelah melakukan semua ini, Kenzo Chen membuka pintu dan semua orang di luar masuk. Bagaimana kabarnya? Bella Li bertanya dengan gugup. Tidak apa-apa. Kamu akan bangun setelah beberapa saat. Kata Kenzo Chen. Begitu dia selesai berbicara, Cindy Wu terbangun di ranjang rumah sakit, dia membuka matanya yang mengantuk dan bengkak dan berteriak, Bu. Hei, Cindy, kamu akhirnya bangun. Apakah kamu baik-baik saja? Kamu membuat ibu takut. Bella Li dengan cepat berlari ke sisi putrinya dan tidak bisa menahan tangis sambil menggendong putrinya. Bu, ada apa denganku? Sepertinya aku bermimpi panjang. Cindy Wu masih bingung, tidak tahu apa yang terjadi. Kenzo Chen tersenyum, Cindy Wu sebelumnya dirasuki oleh tubuh spiritual dan mendominasi kesadarannya, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi padanya. Tidak apa-apa, baru bangun. Kamu sakit beberapa hari terakhir ini, dan demam tinggimu belum kunjung sembuh. Itu benar-benar membuat ibu takut. Bella Li hampir menangis sambil menggendong putrinya. Ini hanya demam, aku baik-baik saja, Bu. Cindy Wu terkekeh, aku akan keluar dari rumah sakit. Aku akan pergi berpetualang dengan teman-teman sekelasku dalam beberapa hari. Petualangan. Petualangan macam apa yang kamu jelajahi? Tahukah kamu bahwa kamu membuatku takut setengah mati? Bella Li terkejut. Awalnya, dia tidak ingin memberitahunya apa yang terjadi padanya, tapi melihatnya, dia tidak melakukannya. Lupakan menjelajah. Tubuhmu baru saja pulih dan kamu perlu istirahat sebentar. Kata Kenzo Chen, selain itu, konstitusimu adalah Yin. Di masa depan, kamu tidak boleh memainkan permainan spiritual. Apakah kamu bermain Oya? Bagaimana kamu tahu? Cindy Wu tertegun. Siapa kamu? Ini Tuan Kenzo Chen. Kamu menderita demam tinggi yang tidak kunjung hilang selama beberapa hari. Belum ada pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui penyebabnya. Tuan Chen lah yang datang untuk menyelamatkanmu. Bella Li berkata cepat. Oh, terima kasih. Bagaimana kamu tahu bahwa aku telah bermain Oya? Tanya Cindy Wu. Kenzo Chen tersenyum. Itu tidak jelas. Oya sedang bermain dengan setidaknya empat orang, tetapi kondisi fisiknya adalah Yin, jadi dia datang untuk menemukannya. Apakah kamu benar-benar sedang bermain-main? Bella Li berkata dengan marah, kamu tidak boleh lagi bermain-main dengan benda-benda ini. Akan berdampak buruk jika tersiar kabar. Apakah kamu mengerti? Banyak teman sekelasku yang memainkan permainan ini. Cindy Wu menundukkan kepalanya ketika dia melihat ibunya marah. Ini adalah resep untuk penyembuhan. Kamu akan istirahat sebentar setelah kembali. Selain itu, kamu dapat menyimpan tas berisi tips ini dan membawanya. Jelas Kenzo Chen. Terima kasih, Tuan Chen. Saat suamiku pulang, dia secara pribadi akan datang untuk mengucapkan terima kasih. Kata Bella Li. Itu tidak perlu, tetua Su. Aku akan pergi dulu jika tidak terjadi apa-apa. Ada dua orang tua yang menungguku datang. Kata Kenzo Chen. Baiklah, Kenzo harus datang ke rumahku dan duduk jika dia punya waktu. Kata Walter Su. Baiklah, aku pasti akan pergi jika aku punya waktu. Kenzo Chen tersenyum. Setelah berpamitan dengan tetua Su, Kenzo Chen pergi ke Hotel Marriott. Laila He tinggal di hotel ini, dan dia memesan seluruh lantai paling atas hotel. Terdapat lift eksklusif di lantai atas Hotel Marriott. Kenzo Chen menghentikan mobil dan berjalan menuju lift. Maaf, ini lift pribadi. Orang yang tidak berhubungan tidak diperbolehkan masuk. Dua pengawal di pintu mengulurkan tangan untuk menghentikan Kenzo Chen. Kedua orang ini adalah anggota tim pengawal pribadi Laila He. Mereka memiliki sikap yang luar biasa dan harus memiliki kekuatan yang baik. Mereka juga memiliki kapalan di tangan kanan mereka. Mereka harus menjadi personel pasukan khusus yang didemobilisasa tanda kurang lebih. Melihat pengawal pribadi Laila He cukup mumpuni, Kenzo Chen merasa jauh lebih nyaman. Aku sudah menghubungi Nyonya He, bagaimana kalau aku menelponnya sekarang? Kenzo Chen tersenyum. Oke. Keduanya menganggup. Ketika Kenzo Chen mengeluarkan ponselnya untuk menelpon, seorang pria berusia tiga puluhan datang dan bertanya, apa yang terjadi? Mata pria itu terbuka, dan terlihat jelas bahwa dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Ceou, pria ini ingin bertemu Ceou He. Kata seorang pengawal. Siapa kamu? Apa hubungan Anda dengan Ceou He? Pria itu berbalik bertanya pada Kenzo Chen. Aku temannya dan telah menghubunginya. Kenzo Chen berkata, Namaku Kenzo Chen. Aku kapten pengawal Ceou He, Jefferson Yu. Aku tahu semua jadwal dan janji temunya. Kamu tidak ada dalam daftar. Pria itu mengerutkan kening. Lalu ketika dia menghadapi bahaya di pegunungan, di mana kamu? Kenzo Chen sedikit tidak senang. Nada kata-kata pria ini membuatnya sangat tidak senang. Siapa kamu? Ekspresi Jefferson Yu sedikit berubah. Oke, ini teman Ceou He. Aku akan turun menjemputnya. Begitu pintu lift terbuka, Siamu keluar. Sia, sudahkah kamu menyelidiki identitas dan latar belakang orang ini? Mata Jefferson Yu tiba-tiba melembut saat melihat Siamu. Aku memperingatkanmu sekali, Jangan panggil aku seperti itu. Namanya Kenzo Chen. Aku memeriksa sendiri identitas dan latar belakangnya. Siamu menggandeng tangan Kenzo Chen dan berjalan menuju lift. Dia menekan tombol di lantai paling atas dan hendak naik. Jefferson Yu mengulurkan tangannya untuk memblokir lift. Apakah kamu sudah mengetahuinya? Apa hubungannya dengan Ceou He? Lakukan saja tugasmu dengan baik. Apakah kamu memenuhi syarat untuk mencampuri urusan pribadi Ceou He? Wajah Siamu menunjukkan sedikit kemarahan. Jangan lupakan identitasmu sendiri. Lupakan saja, ini semua untuk pekerjaan. Kenzo Chen menekan tombol lift, melirik ke arah Jefferson Yu, dan pintu lift perlahan menutup. Apakah ini pengawalnya? Tanya Kenzo Chen. Ya, salah satu dari sedikit orang yang bisa kamu percayai. Siamu menganggup. Aku tidak menyukainya. Kenzo Chen langsung mengungkapkan pikiran batinnya.